Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali disini danis baik menjumpai teman-teman Gweser Pada kesempatan ini saya terus terang mengikuti perkembangan dari persepedahan Jadi pada saat ini sedang boom ya mengenai sepeda lipat yang teman-teman juga mungkin memiliki yang baru Ataupun masih mempunyai koleksi yang lama, ataupun mungkin juga sudah mengupgrade sebagian komponennya Jadi pada kesempatan ini saya memiliki sepeda yang agak lama ya disini Mungkin teman-teman juga memiliki sepeda yang sama barangkali ya Cuma sepeda-sepeda yang lama itu umumnya memang di desain sedemikian rupa Itu untuk hanya penggunaan perkotaan atau penggunaan-gunaan yang sifatnya suburban gitu Di arah kota dan pemimpinan kota Dan pada hal yang lain teman-teman di Indonesia umumnya itu memiliki sepeda lipat itu bukan hanya digunakan di kota Namun juga mereka sangat-sangang dibawa ke daerah lain atau pinggiran kota dengan menggunakan kendaraan atau dengan kereta api Nah untuk jenis sepeda lipat ya yang digunakan untuk penggunaan luar kota atau mungkin ke daerah atau mungkin dibawa ke tempat-tempat yang terpencil Tentunya spesifikasinya akan berbeda Nah pada kesempatan ini saya ingin mencoba menguraikan hal-hal yang penting ya Dari meng-upgrade sepeda lama mungkin ya yang speknya itu kurang, kurang mumpuni Menjadi sepeda yang agak luar biasa Nah ya pertama-tama disini tentunya teman-teman akan melihat sepeda saya ini Ini kebetulan sepedanya sudah di-upgrade semuanya ya Semuanya Saya akan menjelaskan disini hal-hal yang penting yang tentunya memerlukan perhatian teman-teman untuk proses upgrade-nya Nah jadi hal yang penting-penting itu tentunya merupakan suatu integrasi yang teman-teman harus laksanakan ya Berkenaan dengan proses upgrade itu sendiri Oke kita mulai disini dengan komponen yang akan digunakan ya Disini Gimana komponen yang digunakan ini Kita memerlukan suatu perhatian ya Pertama ya Tentunya teman-teman perlu ketahui ya Disini ada hub ya Ada hub ya di depan dan Hub ya Dan free hub di belakang ya Nah free hub di belakang ini ya Nah free hub di belakang ini Umumnya mereka masih memiliki Jenis Free hub ya Yang kasetnya itu bukan kaset Jenisnya ulir gitu Ini seperti ulir ya Sehingga ini tidak bisa memenuhi syarat untuk di upgrade menjadi Memiliki kaset yang dengan spek yang lebih bagus gitu loh Oke biasanya itu 6 speed atau 7 speed ya Dan ini umumnya tidak memiliki kemampuan untuk gigi rendah ataupun gigi yang tinggi ya Biasanya disini hanya giginya mungkin 28 ya Yang bawahnya mungkin 13 atau 14 ya 6 atau 7 speed Oke jadi yang pertama kita perlu perhatikan adalah Itu penggantian komponen pertama yaitu hub dan free hub ya Nah kita perlu perhatikan dalam penggantian ini Ini jumlah Lobang dari Hub dan free hub ini Harus sama dengan Free hub dan hub yang awal ya Kemudian disini juga ada 28 hole ya Mungkin teman-teman juga agak berbeda Hole nya disesuaikan ya Supaya nanti kita perasaan pemasangan kembali Ya Di set itu bisa sama dengan yang awal Jadi kita hanya cukup membeli hub dan free hub Komponen yang selanjutnya Yang kita perlu ganti adalah Kaset ya Kaset setelah kita ganti ya Free hubnya ya Komponenya kita akan bisa mengganti dengan Yang speed 8 atau 9 bahkan 10 ya Ini bisa kita ganti dengan bebas Sehingga kita bisa memiliki yang lebih fleksibel Misalnya 11 sampai 40 bahkan ya Barangkali ya Ini saya sampai 36 aja Karena 40 itu biasanya mentok ya disini ya Ininya Rd nya disini tidak ada kemampuan untuk itu ya Oke Jadi harus kita ganti itu Dengan speed cukup 9 speed ya 11 sampai 36 Bahkan mungkin juga ada yang sampai 40 ya Mereka sekali kalau 40 ya 36 Merik Shimano tipenya HG20 Ini saya kira cukup memadai ya Gimana gigi atasnya 36 ya Oke Kemudian kita yang lain kita harus ganti Ini itu crank Crank ya Biasanya sepeda lipat itu cranknya hanya Single ya Single Bahkan yang udah juga memakai double ya Nah kalau pakai double itu Umumnya ya Sangat cukup juga Memenuhi syarat Tapi kalau untuk extreme Tandakan extreme itu Masih agak berat ya Sebenarnya kita perlu Mengganti dengan yang triple ya Yang triple itu Ada yang merek SSBBKK Atau ProWheels ya Barangkali ProWheels juga ada ya Nah jadi Banyaknya gigi itu 52 40 ya 30 tip ya Nah Kenapa kita memerlukan gigi seperti ini ya Nah sekarang kita perlu perhitungkan kembali ya Kenapa kita memerlukan gigi Yang seperti ini ya Oke kalau kita perhitungkan ya Waktu itu kita udah Sepakati bersama Yang pernah dicoba itu Untuk Namanya Uphill ya Uphill ya Itu perlu Rasio Nanjak itu 0,6 Minimal ya 0,6 minimal ya Rasio nanjak Kemuntian atau speed ya Tempatan tinggi Itu memerlukan Yang paling tidak ya Empat lah Empat kali enggak Mungkin kalau sepeda lipat ini Barangkali kurang dari empat ya Oke Nah kita hitung ya Kita hitung kembali Rasio ya Rasio ya Shely Oke Nah Nah Shely gigi depan Yang tadi itu jumlahnya itu 52 ya 52 dibagi dengan Gigi belakang itu udah 11 ya Dengan 11 ya Nah ini kita dapatkan Rasio ya Rasio itu sebesar 52 52 Bagi dengan 11 Oke Nah ini rasio nya 4,7 ya Nah Tapi Shely itu sepedanya ya Rodanya itu Itu lebih kecil Daripada Sepeda biasa itu Ini Ini Shely Diameternya ya Ini sepeda Turing lah Turing Ini yang 20 20 ini ya 27,5 Biasanya nih Nah ini Rasio dari sini Shely ke Turing ini 0,7 Nah nilai ini Harus kita kali Ya 0,7 Nah kita kali 0,7 Nah ini Rasio yang sebenarnya Dari Untuk Kecepatan tinggi ya Ini menjadi 4,7 Kali dengan 0,7 Nah Ini Kecepatan tinggi ya Itu Untuk Hely ini Untuk High Speed Oke Untuk yang Yang rasio High Speed itu 3,29 ya Memang ini Ini agak-agak Rendah ya Untuk sepeda itu Jadi lebih kecil Daripada 0,4 Ini Lebih kecil Daripada 0,7 Dari 4 Tapi gak apa-apalah Ini udah Cukup memadai Untuk Lower Kita hitung ya Tadi ya Itu Untuk High Speed Untuk Untuk Uphill Uphill Kita hitung High Speed Ini Uphill Ini depannya itu Giginya 30 Belakangnya Itu 36 Ya kan Kali juga 0,7 Oke 30 Bagi 36 Kali 0,7 Nah Ini 0,58 Oke Nah Akhir ini Nilainya 0,58 Artinya Ngomongi syarat Yang ini ya 0,6 Ini Lebih kecil Dari 0,6 Nah Jadi teman-teman Mengapa Saya Saya Itu ya Bersih keras Kepada Crank yang triple Ya Karena Terus rang Gigi bawah ini 30 ya Itu dibutuhkan Untuk Nganjak ya 30 30 Bagi 36 Kali 0,7 Jadi nilainya itu 0,58 Ini tanpa Gigi Gigi triple ya Itu akan Kesulitan mencapai Nilai 0,6 ini Nah Jadi disini Untuk High Speed Kita sudah Oleh kecepatan Yang lumayan Gitu juga Untuk April juga Sudah memilih syarat Oke Nah Itulah penjelasan Mengenai Pemilihan Triple Kenapa Saya memilih triple Gigi depan Untuk Cranknya 52 Dan 30 Alatannya Seperti itu Nah Kemudian Selanjutnya Selain Crank Jadi Sudah Dapat Pengantian Crank Dan Kaset Selanjutnya Kita akan Ganti juga Komponen Lainnya Yang Menurukan Yaitu FD FD Nah FD Ini Itu Nyantol Di Adapter FD Clank Nah Seperti kita Lihat disini FD Ini FD khusus Triple Ini Triple Ini Nyantol Di FD Clank Ini Oke FD Clank Ini Lebih besar Ukurannya Khususus Sepeda Lipat Itu Ukurannya Besar Ini Khususus Sepeda Lipat Khususus Besar Ini Nah Merak Yang Klik Polen Yang Desain Ada Di Pasaran Itu Merak Microsive Microsive Ini Dia Tipu Brace On Brace Itu Dia Nyantol Di Dudukan Adapter Ini Oke Teman Teman Yang Mungkin Cukup Dengan Double Pertama Tambah Yang Mereka Ya Mereka Lepas Dabal Lebih Banyak Di Pasaran Mereka Mereka Yang Pakai Dari Road Bike Mungkin Ada Ya Sora Varis juga ada ya, kalau yang triple ini, mereknya mikroshift ini karena yang Shimano agak jarang ya, untuk triple yang yang brezon ini, oke nah jadi komponen yang harus kita ganti yang harus kita bukan ganti ya, yang harus kita adakan itu, itu FD nya karena apa? awalnya ya, memang kita tidak mempunyai pemindah ya kita tidak mempunyai FD ya dan ininya single ya sekarang jadi triple sehingga untuk itu membutuhkan komponen FD ya, dan adaptornya untuk nyatuh di dudukan seatpost ini oke teman-teman nah yang keempat kita harus ganti FD kemudian yang selanjutnya yang kita harus memiliki komponen lainnya nah teman-teman, andai kata teman-teman ini jenis RD nya sudah mempunyai syarat ya atau jenis RD yang yang seperti ini ini jenis yang lama ya ini medium cage tidak terlalu panjang ya ini mempunyai syarat andai kata kita ganti itu harus yang mungkin modelnya agak lama ya dan kalau kita milih dari jenis road bike ini yang medium ya jangan yang panjang ya karena kalau panjang ini nanti akan mentok disini dia akan akan mentok disini ya nah untuk bisa memenuhi kenaikan kepada GG3036 ya kasetnya kita memerlukan seperti biasa ya ini ada RD extender ya dipasang disini oke seperti itu nanti seperti yang sudah dipasang seperti ini oke nah ini mereknya bisa kita pilih merek Shimano Alogio atau Acerra ya dimana disini ini model lama ya nah yang baru itu mereka tuh dengan tipe shadow ya shadow dimana tuh kurang cocok dipakai di spedial lipid ya karena ini lengannya panjang ya dengan panjang sekali umumnya yang tipe shadow itu panjang ya ini yang agak lama lebih cocok dengan panjang lengan yang medium ya cocok dipasang untuk sepeda lipid ini oke kalau kita akan memilih lengan yang panjang ya tentunya pada saat pemindahan gigi ya gigi ke gigi yang yang rendah ya rendah ya ini akan mentok ya mentok di jalan ya nanti ke gasruk batunya bahaya ini jadi ini udah udah pas-pas ya padahal ini medium 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 cage lengannya ini oke kemudian jadi ada ada RB nya dan RB extendernya sudah menaik kemudian komponen yang lain yang perlu kita adakan adalah shifter nya nah sepeda lipid yang lama ya umumnya ini memakai sistem pemindah ya untuk gigi yang belakang itu dengan tipe putar itu putar itu diputar demikian lupa sehingga secara total itu harus kita singkirkan ya pemindah putar itu cuma 6 speed itu mesti kita ganti dengan apa yang gabung ya ini integrated ya sistem integrated break lever yang sifter integrated yang 9 speed bahkan 10 eh 10 speed gak ada yang 9 atau 8 ini sebenarnya integrated disini merek yang ada biasanya aluvio atau acera ya di atas itu di atas 10 speed biasanya jadi masih ada mungkin acera atau di bawahnya lah silahnya ini masih ada 8 11 speed ya sehingga kita bisa memenuhi kita mesti beli ini dan kita pasang di bagian kanan pengganti shifter putar ya sekarang shifter kuas tekan ya kuas tekan ini oke dan yang belakang juga untuk mengendalikan shifter ini mengendalikan FD ya yang triple ini kalau misalnya kita membeli yang kita membeli yang double gak apa-apa kita menggunakan triple kita hanya gunakan 2 tingkat aja untuk untuk shifternya shifter FD nya ini kita hanya gunakan 2 2 speed aja oke selanjutnya yang ke 7 yang harus kita ganti adalah yaitu kabelnya mungkin kabel lama untuk yang shifter yang lama ya itu gak tetap ada ya kabel lama kesini kemudian kesini tetap ada ya oke yang lama untuk yang belakang ya tapi untuk kabel yang baru ya yang perlu kita adakan itu untuk kabel yang yang FD yang untuk FD double atau triple oke kita sambungkan kesini jalurnya ya kita samakan parahnya dengan jalur RD yang lama ya kita sambungkan ke arah FD nya ya ini harus kita setel dimikian rupa dan kesambungan penyetelan itu udah ada di video saya yang lama baik RD maupun FD nya oke nah untuk kabel 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 ini ya jangan lupa teman-teman itu masih masang-masang capnya ya kalian lihat tanpa ada cap ini longgar ya posisi ini disini jadi longgar masalah ada capnya masing-masing ada capnya sehingga ini lebih lebih rapih ya masangannya biasanya dijual merek Jagwire atau Cimano bahan-bahan juga ada lebih mahal harganya selain outer cable FD outer nya ya kalau shifter nya biasanya udah melekat di masing-masing shifter nya table cable inner cable nya udah ada jadi kita hanya membeli outer nya aja outer nya bentuknya outer itu kecil lebih kecil daripada untuk rem nya dan pentolannya juga kecil ini untuk rem bedanya komponen selanjutnya yang harus kita ganti adalah pegangan stang nah ini teman-teman ini pegangan stang ini ini yang lama itu bulat semuanya bulat karena ini kita shifter nya dulu putar sekarang kita ganti dengan yang gepeng ya yang pipih enak lebih bagus lagi teman-teman mengganti dengan model kanduk ini karena lebih nyaman lebih nyaman ada posisi posisi yang apa ya dipilih-pilih ya kalau model yang ini biasanya seperti ini kalau yang model yang tanduk dia lebih nyaman nah ini model tanduk oke silahkan aja dipilih sendiri modelnya kemudian komponen selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah nah ini biasanya sepeda lipat lama itu gak ada tempat botolnya gitu loh sini gak ada tempat botolnya nah kita perlu salah satu tempat botol ya yang sifatnya removable ya bisa dipindah-pindah ya ini kita pasang aja disini untuk pelengkap dari sepeda lipat ini ini udah sekali pada saat ini mau di unloading ya mau modricus kita bisa nah ini langsung kita pasang disini oke pasang disini ini kita bisa buka kita taruh di bagasi ini kita pasang ini jadi sudah lengkap ya kita punya botol botol ya botol holder cage ini kita beli aja di titus banyak oke yang lain untuk melengkapi sepeda lipat ini adalah boncengan nah disini ada red ya red sepeda ya itu ada berbagai merek dan yang bagus nah yang bagus ini standnya ini ada dua pelindung ya sehingga ada kata kita penginkan bagasi ya bag itu pinggir itu tertahan ya disini ini sederhana aja ya bagnya baik udah nah yang lain adalah nah ini teman-teman rupanya saya agak aneh ya kenapa saya pajak disini karet flap stockboard ya ini punya motor ya punya motor masalahnya gini teman-teman karet yang umum ya yang flap yang umum itu bentuknya itu seperti ini ya ini dalam kenyataannya antikata kita memakai sepeda itu itu masih nyiprat ya antikata lumpur ya kesini basah hujan ini habis nih semua nih kita gak nyaman sekali nah ini tuh harus diganti flap atau penahan penahan rumput cipratan lumpur atau cipratan air disini kita harus ganti ini dengan apa ini banyak di pasaran ini ini flap ada ada Honda Yamaha ya nah ini kita gunting aja sebetulnya rupa panjangnya lebarnya ya kurang lebih lah kita nah ini 10 cm ya kita ganti dengan flap motor tapi supaya bagus ini dibalik aja mereknya itu di bagian dalam nah ini rata ya nah kondisi ini bagus sekali nah ini lihat bekas-bekas kotorannya selalu saya mengeluh pada saat saya di jalan becek itu ya ini hanya sekedar pajangan aja ini kurang fungsional ya itu flap yang dari motor ini oke ini lengkap nah teman-teman tadi sekedar ya apa-apa yang harus dipersiapkan ya untuk untuk mendapatkan suatu sepeda yang cukup lengkap disini ya tentunya teman-teman secara komunitas itu banyak yang apa ya bergeser ya sepeda lipat yang tadinya hanya sepeda perkotaan ya tahu-tahu zaman ada tren sedikit seperti sekarang ini sepeda lipat itu menjadi sepeda yang sangat fleksibel sekali ya bisa dibawah naik mobil kemudian di tempat yang kita inginkan kita bisa langsung berwisata ke gunung bahkan tempat yang terpencil yang kondisinya terus terang ini mestinya ditemukan oleh MTB atau paling enggak sepeda gravel yang nyatanya teman-teman itu menempuh juga saya pernah waktu itu ke daerah gunung salak ada camping jambore sepeda lipat nah disitulah ketahuan seperti itu saya bawa sepeda ini sepeda ini sudah teruji di kilometer 0 dan di peternakan peternakan saya pernah uphill ke peternakan sapi departemen pertanian itu tinggi sekali ini sudah cukup teruji ini kilometer 0 lewat dengan mudah mengikuti rombongan dari komunitas seli jambore mereka mereka rata-rata semua didorong alhamdulillah saya ini bisa naik walaupun tidak sampai ke lokasi saya kembali lagi nah inilah gunanya kita memperhatikan rasio-rasio gigi ini jadi paling tidak saya sarankan teman-teman mengkonversi sepeda itu jangan lupa memperhatikan rasio memang secara kecepatan sepeda lipat ini tidak bisa menyusul sepeda touring atau sepeda road tapi paling tidak nilai tadi besaran rasio yang kita peroleh itu sudah cukup memadai dengan besaran rasio yang cukup memadai tadi sampai sudah 3,4 ini untuk speed yang ini lebih kecil dari 4 bagusnya di atas 4 lumayan lain untuk uphill tadi kita dapatkan nilai 0,58 yang maksimal ini 0,6 jadi kita sudah buktikan disini dan saya juga merasa puas dengan sepeda yang tadinya sepeda biasa dengan biaya cukup rendah saya hanya ganti hard free hard kompanan utama crank kasetnya yang sedang yang lama mungkin kalau disini dipakai juga yang 8 atau 9 speed bahkan 10 ini kita tambahkan disini RD extender ini nyatanya sepeda ini teman-teman sungguh luar biasa gitu ini sepeda lipat yang waktu itu saya menyampaikan bahwa sepeda lipat itu sepeda yang hanya terbatas rupanya tidak teman-teman sepeda lipat yang sangat menyenangkan sekali dibawa kemana aja oke oke jadi teman-teman saya sharing ini karena saya ngerasa apa ya perlu menyampaikan hal yang penting dari sepeda lipat yang kadang-kadang kita itu mengabaikan gitu loh kemampuannya ini fleksibilitasnya udah jelas nomor 1 bisa naik kereta mobil ataupun di bawah tempat-tempat yang kecil ya kemudian tinggal teman-teman upgrade komponennya aja seperti yang telah saya sebutkan tadi dan sebaik senang sekali disini bertemu dengan teman-teman peguayas ya saya sangat cinta sepeda dan berikut juga teman-teman saya yang ada di komunitas berbagai komunitas sepeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati